Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya di video ini aku akan membagikan contoh cara membedakan Vivo Y33S Ori resmi Indonesia dengan Vivo Y33S gak ori dan gak resmi saat ini kan banyak beredar Vivo Y33S seperti ini gak ori gak resmi dan harganya itu biasanya murah aku dapat hp ini katanya memorinya itu varian 8128 harganya cuma 900 ribuan aja murah banget kan ya takutnya ada yang jual hp seperti ini dibilangnya itu ori resmi dan parahnya kalau misalkan ada oknum yang jual dikasih dengan harga yang original nah untuk menghindari hal-hal tersebut lebih baik beli yang ori dan beli yang resmi Indonesia aja dan garansi resmi Vivo baik baru ataupun second nah ini udah ada contohnya 2 hp yang 1 ori yang disebelah kanan ini ori dan yang 1 lagi gak ori disebelah kiri nah cara membedakannya itu pertama bisa dilihat boxnya ya untuk yang resmi Indonesia disebelah kanan itu tulisan Vivo Y33Snya timbul ini timbul ada motif-motifnya juga nih ada motif-motifnya kayak garis-garis gitu seperti ini tapi kalau yang gak resmi atau gak ori itu gak ada seperti ini cuma polosan aja dan di pocok kanan atas kalau yang resmi Indonesia ada varian memorinya 8GB RAM 128GB ROM seperti ini kalau yang gak resmi gak ada di samping kanannya juga beda kalau yang ori resmi Indonesia ada tulisan Y33S dan tulisan Vivo sedangkan yang gak ori gak resmi gak ada samping kirinya juga yang ori ada tulisan Vivo Y33Snya kalau yang gak resmi gak ada di bagian atasnya ini yang resmi itu ada barcode-nya sedangkan yang gak resmi itu cuma kosong bagian bawahnya sama-sama kosong seperti ini tapi yang paling penting tetap bagian stiker belakangnya nah untuk stiker belakangnya yang ori resmi Indonesia itu seperti ini ya tulisannya Vivo telepon seluler tipe V2109 dan lain-lain seperti ini kalau yang gak resmi itu seperti ini gak resmi dan gak ori ya bisa kalian screenshot aja perbedaan stikernya jadi lebih memudahkan kalau kalian mau beli HP Vivo Y33S terus di bagian belakang sini yang resmi Indonesia ada spesifikasi selling point seperti ini sedangkan yang gak resmi dan gak ori itu gak ada ini kosong gak ada spesifikasi selling point-nya tapi biar tambah yakin lagi jangan cuma lihat box-nya aja karena box itu kan bisa dicetak sedemikian rupa ya takutnya nanti dibikin-bikin juga biar kelihatan semirip mungkin jadi bisa dicek dengan nomor email-nya juga cara ngeceknya itu cek nomor email di website resminya Vivo caranya itu gampang tinggal masuk aja ke Google terus ketikan aja Vivo Indonesia ya ketikan Vivo Indonesia seperti ini dan muncul halaman seperti ini klik bagian autentikasi email ini klik autentikasi email dan muncul halaman seperti ini tinggal masukkan aja nomor email yang mau dicek ini aku contohin nomor email dari yang original dulu aku masukin oke contohnya seperti ini nomor email dari yang ori udah aku masukin kita cocokkan dulu 868-370-053-399-554 kalau udah centang yang ini ya pastikan ini tercentang dan warnanya biru langsung kalau udah klik kirim aja seperti ini disuruh masukkan kode verifikasi ini kita masukin ya BFJ2 kita masukin seperti yang di atas ini nah kalau yang original tuh kalau dicek nomor email-nya seperti ini yang resmi Indonesia kalau dicek tuh kan ini ada Vivo Z33s ya disini terbacanya juga sama Vivo Z33s ada memorinya juga ada warnanya dan ada nomor email dan ada tanggal kadaluarsa garansinya ini kalau yang original selanjutnya kalau yang gak ori caranya seperti tadi aku contohin nah ini nomor email dari Vivo Z33s yang gak resmi gak ori udah aku masukin ya kita cocokkan dulu nomor email-nya 862-304-051-375-957 udah sama selanjutnya seperti tadi centang pastikan ini berwarna biru dan klik kirim masukkan kode verifikasinya seperti tadi 2DN-nya besar B-nya kecil seperti ini setelah itu klik kirim aja nah kalau yang gak resmi dan gak ori ini saat aku cek terbacanya seperti ini maaf nomor email-nya itu tidak dapat ditemukan tapi ada resort lain juga biasanya itu muncul tipe HP Vivo yang lain karena HP-HP seperti ini biasanya email-nya itu email suntikan dari tipe HP lain dimasukin ke HP ini terus supaya bisa dapat sinyal gitu aja supaya sinyalnya itu bisa dapat dan bisa digunakan ya jadi email-nya bukan email asli dari Vivo-nya langsung maka dari itu saat di cek tidak dapat ditemukan nomor email-nya oke jadi cara yang bedainnya mudah kan gampang banget kan tinggal lihat box sama cek nomor email-nya aja ya gampang banget sih yang bedainnya kalau misalkan kalian beli gak ada box-nya kalian bisa cek nomor email-nya pake kode bintang pagar 06 pagar seperti ini kalian tinggal cek aja pake kode bintang pagar 06 pagar nah akan muncul nomor email 1 dan nomor email 2 nya terus aku rekomendasikan juga kalian download aplikasi AIDA64 ataupun DevC karena bisa dipake untuk cek memori asli sama cek CPU nya ya contohnya HP ku ini kan Vivo Y33s kan yang asli harusnya pake Mediatek Helio G80 tapi punya aku ini yang gak ori dan gak resmi ini cuma pake Mediatek Helio B22 kalau yang ori dan resmi Indonesia tuh pake Mediatek Helio G80 seperti ini ya contohnya ini aplikasi ini bisa berguna buat ngecek asli atau enggak contohnya memori ataupun prosesornya oke jadi untuk videonya sampai disini aja ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih